Halo ko friends, wah ada soal nih, yuk kita kerjakan sama-sama. Di sebuah rumah terpasang 9 unit panel surya yang masing-masing berbentuk balok dengan panjang 70 cm, lebar 40 cm, dan ketebalan 5 cm. Tentukan total luas permukaan seluruh panel surya tersebut, termasuk bagian bawah yang menempel dengan atapnya. Perhatikan ko friends, karena panel surya tersebut berbentuk balok, maka untuk mencari luas permukaannya, kita gunakan rumus dari luas permukaan balok. Yaitu, jika kita punya balok dengan panjang T, lebar L, dan tinggi T, maka luas permukaannya sama dengan 2 dikali P dikali L, ditambah 2 dikali P dikali T, ditambah 2 dikali L dikali T. Untuk menentukan total luas permukaan seluruh panel surya, maka kita butuh luas permukaan dari sebuah panel surya. Kita akan cari terlebih dulu, luas permukaan dari satu panel surya. Dapat dilihat pada soal bahwa panjang panel surya sama dengan 70 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya 5 cm. Sehingga, luas permukaan dari satu panel surya sama dengan 2 dikali P dikali L, ditambah 2 dikali P dikali T, ditambah 2 dikali L dikali T. Yaitu, sama dengan 2 dikali 70 dikali 40, ditambah 2 dikali 70 dikali 5, ditambah 2 dikali 40 dikali 5. Ingat kok, friends, untuk operasi hitung campuran, kita kerjakan dari dalam tanda kurung, lalu kali dan bagi, lalu tambah dan kurang. Maka kita kerjakan dari dalam tanda kurung terlebih dulu kok, friends. Yang pertama, 2 dikali 70 dikali 40, maka sama dengan 5.600. Kemudian, 2 dikali 70 dikali 5, maka sama dengan 700. Dan, 2 dikali 40 dikali 5, maka sama dengan 400. Sehingga, luas permukaannya sama dengan 5.600 ditambah 700 ditambah 400. Yaitu, sama dengan 6.700 cm persegi. Jadi, luas permukaan satu panel surya sama dengan 6.700 cm persegi. Selanjutnya, kita cari luas permukaan dari seluruh panel surya. Untuk menentukan luas permukaan seluruh panel surya, maka sama dengan luas permukaan dari satu panel surya dikali jumlah panel surya-nya. Yaitu, dari soal kita tahu bahwa banyak panel surya adalah 9 unit. Maka, sama dengan 6.700 dikali 9, yaitu sama dengan 60.300 cm persegi. Jadi, didapat total luas permukaan seluruh panel surya tersebut adalah 60.300 cm persegi. Yeay, sudah kita temukan jawaban ya, ko, friends. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.